Nah, yang pertama klaim, seperti klaim tadi yang muncul dalam Al-Quran, sebenarnya kan memang Allah Ta'ala dulu takdirkan Baitul Maqdis itu sebagai tempat kembali orang-orang Bani Israel yang beriman. Maka sebenarnya klaim bahwa itu hak mereka, the promised land, adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk mereka, itu kata ulama dicoret oleh Allah, begitu mereka ini tidak lagi beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kita juga tahu memang mereka akan begitu, akan tetapnya, ya enggak, ini milik kami. Sebagai mana tersebut dalam surat Al-Isra, dua kali mereka akan bikin keonaran, kerusakan di muka bumi, di Baitul Maqdis, yang pertama sudah dihancurkan sama Nebukadnezar. Yang kedua kapan? Sebagian orang mengatakan, right now, saat ini. Terus nanti, tenang, akan datang uli Pak Sing Shadi, yang akan menghancurkan mereka. Nah, apakah itu dari teras dakwah? I don't know, I hope so, insyaAllah. Begitu ya, jadi klaim utamanya mereka begitu. Selain klaim-klaim yang lain, tapi memang secara ideologis mereka mendasarkan klaim itu terhadap perkataan yang ada dalam kitab suci mereka. Begitu Allah Alhamdulillah. Dan pernyataan yang sering kali diulang-ulang dan dikuatkan oleh Dr. Khalid adalah bahwasannya, Baitul Maqdis adalah tolong ukur. Sesiapa yang menguasai Baitul Maqdis akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis akan menguasai dunia. Dalam keken ini, kita memahami dalam suci Al-Isra, bahwa ini adalah center of the center of barokah. Dan saya kurang tahu dalam kitab-kitab yang lain, Injil Taurat, bahwa ini adalah satu diantara pusatnya dunia dan penguasaannya akan menentukan siapa mempunyai dunia ini. Kalau memang sekarang Baitul Maqdis dikuasai oleh Zionis, kita bisa lihat bagaimana Zionis menguasai dunia ini. Melalui ekonomi, melalui politik. Bagaimana negara-negara bisa diam melihat Israel memperlakukan orang-orang Baitul Maqdis. Jadi kalau dari pendapat ini tadi menarik, maka siapapun yang bercita-cita memakmurkan memimpin dunia, dia harus memikirkan Baitul Maqdis. Dan muslimin ini semakin beres imannya, semakin dekat dengan Quran, semakin dekat dengan Rasulullah SAW, pola pikirnya, pola hidupnya, kesejiwaannya, ke apa itu, ke bersesuaiannya, kata Pak J itu. Jadi kolbunya nyambung, hatinya nyambung, pikirannya nyambung, ruhnya nyambung, dia akan semakin nyambung dengan Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis adalah pusatnya, pusat barokah. Semakin begitu, semakin kita dekat dengan insya Allah kemenangan. Dan ingat, basisnya harus tetap ma'rifah. Kesadaran berbasis ilmu. Yang nanti melahirkan tadi itu. At-taghir, at-tahrir, al-umran. Oh malah saya bacain ya. Jadi perubahan, kemudian kemerdekaan, pembebasan, dan kemudian al-umran. Peradaban lahir dari ilmu tadi itu. Allah alam bisawab. Terima kasih. Terima kasih.